Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, membantah perbaikan jalan rusak dilakukan karena Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Gubernur Arinal menjelaskan perbaikan jalan rusak sudah direncanakan sebelumnya dengan total anggaran Rp750 miliar. Namun perbaikan jalan rusak baru bisa dilakukan setelah tender dilaksanakan. Kita sudah menyiapkan anggaran Rp750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah jadi harus dilakukan. Bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Upaya perbaikan jalan rusak di wilayah Rumbia, Lampung Tengah mendapat beragam tanggapan dari warga setempat. Warga mengaku bersyukur harapannya selama ini atas perbaikan jalan yang rusak di Rumbia sudah terwujud. Namun warga khawatir upaya perbaikan yang begitu cepat dapat mengurangi kualitas perbaikan jalan sehingga mudah kembali rusak. Warga berharap perbaikan jalan kali ini menggunakan bahan baku terbaik agar bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Setiap ada perbaikan yang di jalan ini biasanya tidak sampai 3 bulan pasti rusak. Nah harapan saya sekarang kalau ada perbaikan menggunakan APBN mudah-mudahan jauh lebih bagus dari yang sudah-sudah. Karena kita selama saya tinggal di Suasika Buana memang beberapa kali pernah diservis jalannya. Tapi ya gitu, habis perbaikan paling 3 bulan aja udah rusak lagi. Kalau melihat perbaikan secara cepat begini ya saya rasa muntunya jauh dari yang kita harapkan. Karena kalau dia sekarang diperbaiki mungkin karena bobot kendaraan yang kita lewat itu melebihi kapasitas, mungkin 2-3 minggu sudah hancur lagi gitu. Ya kami berharap ya untuk perbaikannya itu benar-benar sesuai dengan ketentuan pemerintah gitu. Yang penting kan terapannya bahannya yang bagus. Aturan pakai semen 10 ya sampai 10, jangan nanti dipulai sampai 5. Itu harapan saya.